Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan saya Aman Sirwan Kali ini kita coba Membuka atau mengisi Absen pada siaga Siaga Ini anda bisa langsung Kalau dari sininya itu Siaga pendis Siaga Dengan menggunakan hp Siaga Ketik siaga Cari Cari Kemudian Nah login Wah ini kita klik Nah ini ya Kurang lagi Siaga Klik Login siaga pendis ini ya Kemudian Kita isi Nah ini Nomor Ini Ini jika Lupa passwordnya Anda bisa Reset ke Pakis Bukan pakis ya Tapi jika anda Apal ini sudah Saya tersimpan di hp saya Jadi tinggal Masuk aja login Oke Nah ini punya Seperti ini Langsung kita ke Absensi Absensi Kemudian Nah karena ini Dari Saya akan ke Januari Februari ini Kemarin sudah diisi Jika ingin Menambahkan lagi Februari Maret Misalnya Tinggalkan aja Tambah Klik Tambah ini Kemudian Pilih sekolah 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 Nah ini Maret Sudah tersimpan Kita lihat ke bawah Nah Maret Tinggal Kemudian Kita input Datanya Input Absensi Dari sini Input Absensi Oke Kita turun Lagi Ke bawah Lagi Nah Kita Sesuaikan Ini Bulan Apa tadi Kita sesuaikan Tanggal Hari Dan jam Masuk Dan jam Pulangnya Kalau kita Mulai dari Jam 7.30 Ini 5 hari kerja Otomatis Ini kalau ngubah Ya guys ya Bapak ibu ya Yang ngubah Ini Berarti 15.30 Karena 5 hari kerja Update Detail Absen Nah Oh ini tadi Belum Style Kemudian 30 Style Update Nah Ini bisa diganti Lagi Jika sudah terisi Tapi Jika sudah terisi Ini mau dikosongkan Gak bisa Harus dihapus Bulannya Kemudian Selasana Isinya Tinggal Tambah Kemudian Jam masuk Jam berapa Masuknya 7.30 Style Jam pulangnya 15.30 Style Simpan Maka Akan Tersusun Senin Selasa Rabu Dan sampai Tanggal Tanggal Berapa Kita Masuk Dan Begitu Seterusnya Nah Jika sudah Sudah penuh Ya Anggar Saja Sudah selesai Nah Kembali Ke Absen Disini Klik Nah Kemudian Unduh Jika ingin Mengunduh Kemudian Unduh Dari Sini Unduh Klik Unduh Nah Kita Lihat Unduh Kemudian Download Upload Kita Buka Nah Seperti Ini Karena Kita Isinya Dua Seperti Ini Kemudian Diisi Tanda Tangan Tanggal Tanda Tangan Pas Klops Tas Tempel Kemudian Di Upload Lagi Di Foto Dan Di Unggah Nah Enggah Kesini Cari Datanya Foto Tadi Dimana Baru Kita Bisa Upload Oke Itu Saja Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh